Intro Siang saudara saudari bertemu lagi dalam benih sabda Pada minggu yang ke-31 ini kita disapa oleh Tuhan lewat sabdanya yang sangat luar biasa Dalam Injil hari ini didisahkan kepada kita ahli Taurat yang sangat takjub dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Yesus Tak kalah ia bersuara jawab dengan orang-orang saluki Berangkat dari rasa takjub ini ahli Taurat bertanya kepada Yesus peringat hukum mana yang paling tertang Kemudian Yesus menjawab ahli Taurat itu Demikian Hukum yang terutama adalah Kasihanilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap akarmudimu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan hukum yang berikut adalah Kasihanilah sesamamu Seperti dirimu sendiri Saudara saudara terkasih Apa yang boleh kita renungkan dari sabda Tuhan pada hari ini Yang pertama bahwa lewat sabda Tuhan hari ini Kita tahu bahwa hukum yang terutama adalah hukum cinta kasih Yang terwujud dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama Yang berikut bagaimanakah mengasihi Allah dan sesama Mengasihi Allah harus dengan segala yang ada pada diri kita Artinya total kita untuk mengasihi Allah Sedangkan untuk mengasihi sesama Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri Kedua hukum ini sangat erat hubungannya Kita ibaratkan kedua hukum ini seperti sebuah koin logam Ada gambar, ada angka Mengasihi Allah harus juga tampak lewat kasih kepada sesama Omong kosong kalau saya atau Anda mengatakan bahwa saya sangat mengasihi Allah Tetapi dalam realitanya, dalam kehidupan sehari-hari Kita menjadi batu salingan bagi sesama kita Kita kurang berhuli kepada penderitaan sesama kita Hal ini tentu bertolak belakang dengan apa yang telah diperbuat Yesus Sebagaimana yang telah dilukiskan pada bacaan kedua pada hari ini Dalam bacaan kendua dikisahkan bahwa Yesus bersedia menjadi kurban Dia menyerahkan dirinya dan rela menjadi dina Bahkan sampai wafat di kayu seluruh Itu sebagai ujung kasih Allah kepada kita Karena begitu besar kasih Allah akan dikisahkan diri Sehingga ia menyerahkan putranya untuk keselamatan kita Saudara saudari terkasih Bagaimana apakah kita mampu seperti Yesus Bagaimanakah kita mengasihi sesama kita Jangan-jangan kita mengakui diri mengasihi Allah Tetapi kita lupa kepada sesama kita Atau sebaliknya kita mengatakan bahwa kita mengasihi sesama kita Tetapi kita lupa kepada Allah yang memberi kekuatan untuk boleh mengasihi Maka saudara-saudara terkasih Saya mengajak kita semua untuk mengasihi Allah Dalam diri sesama kita yang di sekitar kita Semoga Jangan lupa untuk mengasihi Jangan lupa untuk mengasihi